suatu data dikatakan variable yang continue dan berdistribusi normal kalau ketika kita gambarkan grafiknya itu membentuk lonceng dan simetris dan mengikuti fungsi ini jadi data berdistribusi normal kalau mengikuti fungsi ini dan bisa kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti ini kalau kurva sudah sering kita bahas ya yang normal itu yang seperti apa tapi kalau fungsinya baru muncul kemudian ada tiga properti dari distribusi normal standar kalau distribusi normal yang penting bentuknya begini ya lonceng, untuk distribusi normal standar ada dua ketentuan tambahan yaitu yang pertama rata-ratanya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya untuk populasi sama dengan 1 dua ketentuan ini harus terpenuhi tidak bisa cuma salah satu misalnya mu nya 0 tapi standar deviasinya tidak sama dengan 1 berarti bukan distribusi normal standar distribusi normal yang biasanya saja jadi dua ketentuan yang terakhir harus terpenuhi untuk kita bisa katakan data itu berdistribusi normal standar nah nanti kita akan membahas probability atau frekuensi relatif yang berkorespondensi dengan luas daerah di bawah kurva distribusi normal standar berarti kurvanya kan seperti ini nih ya nanti kita akan hitung probability nya yang bisa kita cari menggunakan luas daerah di bawah kurva ini kemudian kita juga akan menemukan z-score yang berkorespondensi dengan area di bawah grafiknya itu tadi konsep dari probability untuk data yang berdistribusi normal sebetulnya sama seperti distribusi uniform jadi kita lihat dulu gimana sih penentuan probability untuk data yang berdistribusi uniform suatu variable acak continue punya distribusi yang seragam atau uniform kalau berbagai kemungkinan itu punya nilai yang merata jadi grafik distribusi uniform bentuknya seperti ini kalau dari grafik ini kan kita bisa lihat berarti apa namanya untuk x antara 0 dan 1 kemudian 1 sampai 2 kemudian 4 sampai 5 gitu ya ada 5 kemungkinan ini nilai probability nya itu sama yaitu sama-sama 0,2 jadi kita bisa gambarin kurva frekuensi relatifnya atau distribusi probability nya jadi seperti ini sumbu vertikal yang menunjukkan probability kemudian sumbu horizontal nya ini menunjukkan nilai acak nilai variable continue nya dan kemudian distribusi uniform ini dari kurva ini kita bisa lihat ada 2 properti yang penting yang pertama itu area di bawah grafik distribusi probabilitas ini sama dengan 1 karena kurva distribusi probability ini menunjukkan semua probability menunjukkan probability dari semua kemungkinan total probability yang 1 ya jadi area di bawah kurva distribusi probabilitas sama dengan 1 kemudian ada korespondensi antara probability dari sumbu vertikal nya ini ya dengan apa namanya area kita punya korespondensi antara area dengan probability nya atau frekuensi relatifnya gitu ya jadi probabilitas bisa dihitung dengan mengidentifikasi area yang terkait di dalam grafik kayak misalnya antara 0 dan 1 ini tadi kan probability nya 0,2 antara 1 sampai 2 probability nya juga 0,2 jadi kalau antara 0 sampai 2 ya tinggal 2 dikalikan 0,2 jadi kita bisa menghitung probability dengan mencari luas daerah di bawah kurva distribusi probabilitas ini nah grafik distribusi probability continue seperti di gambar ini gitu ya kita sebut dengan kurva density atau kurva kepadatan dengan property ini tadi sudah sempat disinggung total area di bawah kurva densitas sama dengan 1 dan setiap titik pada kurva itu harus punya tinggi minimal 0 kenapa? karena tingginya tadi menunjukkan probability dari setiap variable continue probability besarnya lebih dari 0 eh sorry lebih dari sama dengan 0 minimal 0 sampai dengan 1 dan karena total area di bawah kurva densitas itu sama dengan 1 maka ada korespondensi antara area dengan probability nya contohnya seperti ini ceritanya ini tentang ini perjalanan kereta bawah tanah di kota New York di sore hari ya dari Times Square ke Stadion Metz nah ini ada di bukunya Triola ya kita bisa naik kereta ceritanya yang berangkat dari Times Square setiap 5 menit jadi keretanya memang diberangkatin setiap 5 menit ya jadi karena kereta diberangkatkan setiap 5 menit maka waktu tunggu kita antara 0 sampai 5 menit kalau kita bejo pas datang ke stasiun pas keretanya mau berangkat kita masuk berarti waktu tunggunya 0 menit ya tapi bisa juga kita pas datang pas keretanya berangkat jadi kita harus nunggu 5 menit lagi buat naik kereta berikutnya gitu waktu tunggu maksimalnya 5 menit ya kita bisa menunggu antara 0 sampai 5 menit kemudian kita bisa perhatikan bahwa semua kemungkinan waktu tunggu yang berbeda itu punya kemungkinan yang sama yaitu 0,2 dan kita bisa hitung probability bahwa penumpang yang dipilih secara acak punya waktu tunggu lebih dari 2 menit lebih dari 2 menit berarti maksimalnya 5 menit ya karena waktu keberangkatan keretanya tiap 5 menit antara 2 sampai 5 menit itu probability-nya ya 0,2 dikalikan 3 hasilnya 0,6 gitu jadi karena luas total daerah di bawah kurva density sama dengan 1 maka ada korespondensi antara luas daerah dan probability kurva density dari distribusi uniform bentuknya garis lurus karena kan semua kemungkinan itu nilainya sama ya garis lurus, horizontal jadi kita bisa cari luas kurva density pakai rumus alas kali tinggi atau panjang kali lebar ya luas persegi panjang yang biasanya kita pelajari di sekolah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu berapa probability kita akan menunggu kereta paling lama 2 menit oh iya boleh silahkan untuk probabilitasnya kan tadi kan 5 0 ya bu sampai 1 nah kalau probabilitasnya 0 itu apa mungkin area yang 1 bu kalau probabilitasnya 0 berarti sesuatu yang gak mungkin terjadi ya dewa ya iya kan ya iya bu kan syaratnya kan oh iya syaratnya itu tadi betul ya syaratnya kalau disini tadi kurva density ya kurva density sorry area di bawah kurva density itu harus sama dengan 1 terus kalau misalnya distribusi uniform nah ini dia kalau distribusi uniform mungkin gak probability nya 0 kita mendata sebenarnya iya enggak ya karena kita mendata semua kemungkinan dari variable acak yang continue jadi probability nya untuk variable acak yang continue kalau kita mendata semua kemungkinan tidak sama dengan 0 kecuali kalau cuma satu kemungkinan kalau cuma satu kemungkinan bisa probability nya 0 tapi kita gak bisa dapetin kurva density nya jadinya gitu dewa ya kayak kalau kita meninggal itu sesuatu yang eh sorry kita hidup selamanya itu sesuatu yang gak mungkin probability nya 0 nah gak bisa digambarin dong ya dalam bentuk kurva density karena apa namanya kemungkinannya cuma satu gitu kan jadi dapetnya cuma titik gitu dewa itu sih pendekatan matematisnya yang pertama hati mainstream ya susah ya saya jadi mikir oh iya ya benar ya oke ada lagi yang mau ditanyakan berapa probability kita menunggu paling lama 2 menit berapa dek 0,4 0,4 eh 0,4 0,4 dari dari sini ke sini kan 2 ya 2 dikalikan 0,2 nah ini kalau uniform gampang kita tinggal lihat aja luas daerahnya terus hitung ya panjang kali lebar kemudian jangan lupa menginterpretasikan kalimatnya ya areanya dari mana kemananya nah di bab ini memang itu yang harus kita teliti areanya dari mana kemana karena menentukan probability oke kita lanjutkan lagi kalau tadi kita bahas kurva density untuk distribusi uniform sekarang kita lihat gimana penentuan distribusi densitas untuk distribusi normal untuk kurva densitas dari distribusi normal tadi kan datang berdistribusi normal itu kita gambarin kurvanya jadinya seperti ini ya konsep dasarnya kan tadi sama ya kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva density sementara data yang berdistribusi normal itu adalah data yang mengikuti fungsi yang tadi ada di slide awal jadi kalian-kalian bayangkan gimana caranya kita mencari luas daerah di bawah kurva distribusi normal D zaman SMA pernah gak dicari luas daerah di bawah kurva tertentu? ada ingat gak? memakai fungsi pakai fungsinya terus fungsinya diapain? ya diturunin diturunin apa? diintegralin ya Andi? diintegralin diintegralin gitu ya kalau zaman SMA diintegralin tapi tenang aja gak usah langsung senut-senut mungkin ada yang aduh integral lagi gitu ya mana ini tadi fungsinya keriting gitu kan ini kalau kita lihat fungsinya disini kan nah ini kan ada eksponensialnya gitu ya mana ada beberapa variable tenang kalau disini pembahasan kita gampang untuk distribusi normal standar tadi syaratnya kan mu sama dengan 0 dan standar deviasinya 1 kemudian tadi konsepnya sama seperti di distribusi uniform area di bawah kurva density ini sama dengan 1 dan kita bisa hitung probability dari variable acak yang berdistribusi normal standar atau kita bisa hitung luas daerah di bawah kurva density ini menggunakan tabel distribusi normal standar yang ada di bukunya triola kalian bisa buka tabel yang ada di appendix A ya tabel A2 kalau saya lihat pdf-nya itu halaman 604 nah ini ada negative z-score ada positive z-score kita bisa pakai tabel itu untuk menentukan luas daerah di bawah kurva ini sebagai contoh misalnya kita mau cari oh sebentar cara bacanya dulu ya cara baca tabel ini kolom paling kiri ini menunjukkan nilai z z-score z-score itu apa nilai sorry nilai nah ini nilai yang ada di sumbu horizontal dari kurva density kalau probability-nya tadi kan di sumbu vertikalnya jadi kolom yang paling kiri ini menunjukkan satuan dan desimal pertama dari z-score ini baris pertama menunjukkan desimal kedua dari z-score kemudian isi selnya ini isi badan dari tabelnya menunjukkan probability dari setiap z-score tertentu yang dibatasi dari z-score itu ke area paling kiri nah ini di buku lain mungkin tabel distribusi normalnya berbeda kalau di triola ini kalian perhatikan di bagian atasnya itu ada grafik bentuknya begini nih ya terus disini katakanlah z tertentu area yang di arsirnya dari sini yang menunjukkan bahwa probability yang ada di tabel ini mengukur luas daerah dari ekor paling kiri sampai ke z itu ke titik z tertentu atau dari z tertentu ke area yang paling kiri area yang di arsir sebelah sini di buku lain kayak di supranto kalau tidak salah itu dia tabel distribusi normalnya nah dari titik tengah kalau tengah-tengah berarti ziskornya berapa ada yang ingat gak dari ziskor sama dengan 0 ke kanan jadi kenapa saya kasih tau ini jangan sampai waktu kalian diskusi sama temen dari kampus lain misalnya kalian pakai bukunya beda kalian pakenya triola mungkin temen di kampus lain bukunya beda lagi bukunya sama-sama bahasa Inggris jadi kan harusnya sama-sama pede terus kalian berantem menentukan probability dari ziskor tertentu kok beda hasilnya ternyata ada kesalahan penghitungan yang satu pakainya tabelnya yang menunjukkan probability seperti ini yang satunya pakainya triola terus kalian baca tabelnya sama padahal cara bacanya beda hasilnya harusnya sama aja mau tabel yang manapun yang dipakai jadi kalau yang tabel yang sorry kurva yang saya hapus ini menunjukkan isi tabelnya itu mengukur luas daerah dari tengah ke kanan kalau triola ini dari ziskor tertentu ke paling kiri area kumulatif dari yang paling kiri ini jadi misalnya kita mau mana nih oh gak ada contohnya ya kita mau mencari luas daerah atau atau menghitung nilai probability ini kan kurva distribusi normalnya yang katakanlah disini saya mau cari z nya sama dengan yang ada di tabel depan aja ya negatif 2,5 saya mau cari probability kita mendapatkan variable acak z kurang dari negatif 2,5 nah kalau kurang dari negatif 2,5 area yang mau kita cari dari z sama dengan negatif 2,5 ini ke kiri atau ke kanan deh ke kiri 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 ya disini nah kalau yang dicari area ke kiri kita tinggal lihat aja nih di tabel distribusi normal ini probability probability untuk nilai z score negatif 2,5 ada disini nih hasilnya 0,0062 berapa probability kita memperoleh bilangan acak continue dengan nilai z score lebih dari negatif 2,5 1 kurang 0,062 1 dikurangin 0,0062 karena total area kurva density ini 1 jadi kalau segini 0,0062 yang gak diarsir ya sisanya gitu ya berapa probability kita mendapatkan variable acak untuk z kurang dari 3, negatif ya 3,15 0,008 0,008 kita cari mana nih negatif 3,15 berarti ya ini dia nih yang lain gimana paham gak tadi Andi ya yang ini kira-kira Andi dapetnya dari mana nih gitu 0,8 ada yang masih bingung berapa probability kita mendapatkan variable acak z lebih dari 0 setengah yes setengah gampang ya 0 kan tengahnya ya berarti dari tengah ke kanan setengah tengah ke kiri ya setengah oke kita coba latihan lagi ya untuk membaca tabel z-scorenya berapa probability kita mendapatkan variable acak z lebih dari 1,25 positif ya 1,25 1,1,1 1,1 1,1 1,1 sebentar dapetnya dapetnya dari mana nih berarti kan gambarnya begini ya ini z sama dengan 1,25 yang diarsir kalau 1 kan berarti seluruh area ini ya yang diarsir dari z sama dengan 1,25 ke kiri apa ke kanan 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 oh ya ke kanan benar sih ada satunya tapi 1 dikurangi 1 dikurangi 0,4 0,1 dikurangi 0,4 8,9,4 8,9,4 benar dek 0,2 ya benar ya 8,9,4 hasilnya 0,1 0,56 benar gak oke ada yang masih bingung pilih mana baca tabel atau kalian hitung integral ini udah gampang kan ya yang penting kalian latihan cara baca tabelnya aja bisa tapi tabel itu udah mencakup keseluruhan gak atau masih ada yang bakal di luar tabel gitu soalnya oh kayak binomial gitu ya kalau binomial N nya cuma dibatasi di area apa di jumlah tertentu aja kalau distribusi normal iya sudah mencakup seluruh nilai Z yang berkorespondensi sama kurvanya ini terima kasih Bu ya terima kasih kembali jadi Z skornya harusnya kita dapat paling kecil nah ini kan ada negatif 5 atau kurang dari itu ya di tabel Z skor kalian lihat paling atas kan adanya negatif 3,5 nah ini sih masih ada di slide negatif 3,5 dan lebih kecil lagi ini probability nya 0,0001 berarti kalau kita mau nyari variable acak probability munculnya variable acak continue dengan Z skor lebih dari negatif negatif 3,5 berapa hasilnya 0,99 0,999 gitu ya guru ya iya Bu oke yang lain bisa tinggal 1 dikurangi ini aja ya kalau negatif 3,51 kan n lower negatif 3,6 ini dihitungnya juga probability nya 0,0001 artinya memang waktu dibulatkan sampai ke 4 desimal hasilnya memang segini oke lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu lanjut ya nanti sambil kita lanjut sambil latihan cara baca tabel distribusi normalnya ini nah ini notasi untuk probability dari Z skor tertentu ini menunjukkan probability untuk Z skor antara A dan B kemudian ini untuk Z skor lebih dari A dan Z skor kurang dari A ya kalau pun ada tanda sama dengannya penghitungannya juga sama seperti ini ya nah ini contohnya ceritanya tes kepadatan mineral tulang bisa membantu mengidentifikasi keberadaan atau kemungkinan osteoporosis hasil pengujian dari tes kepadatan tulang ini biasanya diukur dalam Z skor berarti kita bisa langsung udah dikonversi ke Z skor terus kemudian kita bisa langsung pakai tabel distribusi normalnya dengan syarat tadi kan tabelnya itu distribusi normal standar syaratnya rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1 nah disini kabar baiknya hasil tes kepadatan tulangnya itu diukur dalam Z skor dan punya data yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1 berarti kita bisa langsung pakai tabelnya kemudian orang dewasa yang terpilih secara acak seorang dewasa yang dipilih secara acak menjalani tes kepadatan tulang temukan probability bahwa hasil tesnya itu kepadatan tulangnya kurang dari 1,27 maka yang dicarinya itu tadi kan udah dalam Z skor rata-ratanya 0 kemudian standar deviasnya 1 berarti kita cari luas daerah dari Z sama dengan 1,27 ini ke kiri dari tabel tadi kita dapat untuk 1,27 itu nilai probability nya 0,898 nah ini ya 1,27 kita dapatnya 0,898 jadi kemungkinan bahwa orang yang dipilih secara acak memiliki hasil tes kepadatan tulang di bawah 1,27 adalah 0,898 atau 89,8 persen orang memiliki tingkat kepadatan tulang di bawah 1,27 oke kita lanjut lagi masih dengan contoh tes kepadatan tulang tadi temukan probability bahwa orang yang dipilih secara acak ini punya hasil tes kepadatan tulang di atas negatif 1 kemudian tes kepadatan tulang di atas negatif 1 ini bisa dianggap sebagai kisaran normal dari hasil tes kepadatan tulang karena kita mau menghitung probability orang yang dipilih secara acak ini punya hasil tes kepadatan tulang lebih dari negatif 1 berarti luas daerah yang kita cari itu dari negatif 1 ke kanan di tabel distribusi normal tadi kita dapet probability untuk z-score negatif 1 itu 0,1587 jadi dari z sama dengan negatif 1 ke kanan ini dapetnya 1 dikurangi 0,1587 nah kalau misalnya yang kita mau cari kalau ini kan dari satu z-score tertentu ke ujung paling kiri atau ke ujung paling kanan kalau yang kita mau carinya itu misalnya di sini nih ini luas daerahnya caranya gimana misalnya ini z1 ini z2 z2 dikurang z1 z2 dikurang z1 z2 kurang z1 seno sama sama saya kira tadi ada yang z1 dikurangi z2 kalau z1 dikurangi z2 jadinya malahan negatif betul kalau probability harusnya positif jadi tinggal probability z2 dikurangi probability z1 karena sekali lagi tabel tadi menunjukkan probability dari area yang ekor paling kiri sampai ke z-score tertentu oke kita lanjutkan lagi nah ini contoh berikutnya hasil tes kepadatan tulang antara negatif 1 sampai negatif 2,5 ini mengindikasikan subjek punya osteopenia yaitu masalah terkait apa namanya tuh pengeroposan tulang hitung probability orang yang terpilih secara acak ini punya masalah osteopenia cerita yang gitu ya nah cara menentukan probability-nya sama kayak yang tadi udah dijawab sama Ola dan Seno ya kita cari dulu area dari z-2,5 ke kiri ini hasilnya 0,0062 kemudian dari z sama dengan negatif 1 ke kiri itu 0,1587 jadi luas daerah antara negatif 2,5 sampai negatif 1 itu tinggal kita hitung selisihnya 0,1587 dikurangi 0,0062 hasilnya 0,1525 atau 15,25% orang itu punya masalah osteopenia ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut aman? sip kalau aman nanti boleh kita mundur lagi kalau ternyata kadang-kadang kan udah bahas gitu oh iya saya sih suka kayak gitu kalau tadi yang kita bahas itu menentukan probability kalau z-score diketahui nah sekarang kita balik nih gimana caranya menentukan z-score kalau yang diketahui probability-nya contohnya kita mau cari skor kepadatan tulang sesuai dengan persentil 95 artinya kita mau misahin 95% hasil tes kepadatan tulang terendah sama 5% teratas 5% orang yang punya skor tes kepadatan tulang tertinggi itu hasil tesnya berapa gitu ya berarti luas area di bawah kurva density-nya ini 0,95 kita mau cari z-score-nya nah kita tinggal lihat nih di tabel distribusi normal itu kan berurutan angka-angkanya ya z-score-nya pasti positif dan gede ada nggak yang nilainya 0,95 1,65 1,65 1,65 1,65 benar nggak yang lain ketemu nggak iya bersama pas nggak dapatnya nggak 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 pas 0,95 juga oke kelebihan ya seno ya 0,9505 0,95 0,95 0,95 kalau sebelah kirinya 0,9495 ini ya antara ini kan ya kenapa kok yang dipilih ini kok bukan ini biasanya kita kalau misalnya nggak dapet yang angka pasnya idealnya sih di bobotik ya tapi praktisnya kalau katanya terima itu kita mengikuti bilangan yang paling dekat nah kalau ini 0,95 lebih dekat kemana deh ayo lebih dekat kemana jadi gimana caranya di jumlah bagi dua kita lihat nih kalau di jumlah bagi dua yang di jumlah bagi dua yang mana Z-score itu yang di atas yang di atas ini yang ini Z-score-nya berapa 1,6 ya 1,5 1,645 1,645 benar ya kita perhatikan nih kalau yang ada tanda bintang ini sama Triola udah dihitungin ya lihat di bawah ya set nah area 0,95 itu Z-score-nya 1,645 ini yang udah dibintangin ya ada beberapa yang udah dihitungkan ya karena ini nanti kita pakai untuk pengujian hipotesis jadi gak perlu nyari-nyari lagi kayak yang ini lagi nih yang negatif Z-score disini juga ada nih area 0,05 ini Z-score-nya negatif 1,645 ya untuk area 0,005 Z-score-nya negatif 2,575 kalau yang gak ada gak dibintangin saya ingatkan lagi nih tadi kan udah sempat bahas ya kalau bisa dibobotin kalau pas ada di tengah-tengahnya benar dengan cara kalian tadi ngitung kalau pas di tengah-tengah rata-ratain aja Z-score-nya tapi kalau gak di tengah-tengah idealnya dibobot tapi kan rempong ada cara praktisnya mendingan kita pakai angka yang lebih dekat jadi kalau misalnya yang memisahkan kita mau cari Z-score yang memisahkan 30% skor tes kepadatan tulang terendah kalau 30% Z-score-nya berapa ayo udah ketemu belum 30% ya ini Z-score-nya berapa minus 0,51 0,51 ini 0 ya 0,1 oh iya ini eh kok ini mana yang lebih dekat sama 30% ada antara ini sama ini kan ini kan antara negat antara 0,3015 sama 0,2981 benar gak iya iya bu lebih dekat kemana lebih dekat ke kiri apa ke kanan kiri bu kiri mau kalau kiri ini 0,0015 kalau yang kanan selisihnya 0,0019 ya 19 nanti kalau salah saya dikoreksi ya berarti kita ngikutnya yang ini jadi negatif 0,5 atasnya itu 2 ya iya bu 0,52 oke ada yang ditanyakan dulu itu ya tapi jarang sih sebenarnya kita pakai angka-angka yang gak cantik ya at least kalian bisa lah ya kalau ternyata nanti dimunculkan saya balik lagi ke slide-nya ini dia jadi tadi nilai z-score yang memisahkan 95% hasil tes kepadatan tulang terendah sama 5% yang tertinggi itu ada di 1,645 ya dapatnya di rata-rata yang 1,64 sama 1,65 sama sudah dikasih tanda bintang sama triola nah berikutnya kalau misalnya kita mau pisahin apa namanya skor tes kepadatan tulang dengan hasil 2,5% terendah sama 2,5% tertinggi berarti untuk z-score yang sebelah kiri ini kalian cari dulu nih berapa hasilnya di tabel 0,0025 minus 2,81 ya bu ya bu minus 1,81 0,025 tenang ya yang salah lihat kayak gini bukan cuma kalian cutting kalian juga begitu 0-nya 1 ya abis koma iya misalnya minus 19,1 906 eh 96 minus 1,99 bener gak bener ya yang kiri yang kanan gimana kalau nyari yang kanan gimana nih caranya 1 dikurangi itu tadi oh itu kalau ngitung probability ini mah nyari oh maksudnya untuk z-score untuk nyari z-score bener sih 1 dikurangi kurangi berapa dulu nih bener-bener 1 kurangi berapa 0,025 0,025 1 kurangi ini 0,025 dapatlah 0,075 berapa hasilnya ini tadi kan negatif 1,96 1,96 nah ini kalian lupa ya kurufanya simetris ya jadi kalau sebelah kiri dan kanannya ini area yang diarsirnya sama sebelah kirinya negatif 1,96 kanannya pasti positifnya ini juga nih when z-score will be negative and the other positive dengan catatan kanannya sama kirinya yang diarsir sama gitu ya kalau beda ya dicari kayak tadi ya 1 dikurangi ini area yang diarsir sebelah kanan berapa oke bisa kan ya atau ada yang masih bingung ini kayaknya ada di sini nih negatif 1,96 sebelah kiri kanannya 1,96 oke kalau udah paham tadi untuk distribusi normal standar kita lanjut lagi dengan pengaplikasian distribusi normal nah seneng ya kalau cuma liat tabel aja mah gak banyak hitung-hitungan ribet liat tabel langsung ketemu hasilannya nah untuk di bagian berikutnya kita mau menggunakan metode dari metode yang bisa dipakai untuk distribusi normal tapi gak standar tadi distribusi normal standar itu berlaku cuma untuk data yang punya rata-rata 0 sama standar deviasinya 1 berarti kalau rata-rata yang gak 0 atau standar deviasinya tidak sama dengan 1 kita gak bisa langsung pakai tabel tadi nah kita bisa pakai tabel tapi kita harus konversikan dulu datanya ke dalam z-score pakai rumus yang sebelum-sebelumnya kita juga udah pakai x dikurang mil per standar deviasi ya jadi sepanjang datanya berdistribusi normal maka kita tetap bisa menggunakan tabel distribusi normal tadi tinggal kita lihat dulu perlu dikonversi atau enggak kalau rata-ratanya 0 standar deviasinya 1 kita gak perlu konversi kita mau cari probability kita mendapatkan variable acak x lebih dari 2 misalnya tapi rata-ratanya 0 standar deviasinya 1 ya tinggal kita cari aja di tabel z-score untuk 2 itu probability-nya berapa tinggal kita kurangin nah kalau ternyata rata-ratanya gak 0 atau standar deviasinya tidak sama dengan 1 kita gak bisa langsung pakai ya nah ini cara konversi distribusi normal ke distribusi normal standar ya caranya dengan kalau distribusi normal non-standar kan ini nil-nya tidak sama dengan 0 tapi si x-nya ini mau kita konversi ke z berarti kita bikin nil-nya sama dengan 0 masuk informasi ini maka dapatlah nilai z yang berrelasi dengan x ini ini dia contoh soalnya kalian coba kerjakan dulu ya ceritanya beban aman untuk water taxi taxi air itu adalah 3500 pon dengan asumsi bahwa berat rata-rata penumpang adalah 140 pon asumsikan kasus terburuk bahwa semua penumpang adalah laki-laki biasanya laki-laki berat badannya lebih besar dibandingkan perempuannya walaupun kelihatannya prostor tubuhnya sama tapi laki-laki biasanya lebih berat makanya diasumsikan kasus terburuknya itu semua penumpangnya laki-laki asumsikan juga bahwa berat badan laki-laki terdistribusi normal dengan rata-rata 172 pounds dan standar deviasinya 29 nah nih rata-ratanya nggak 0 standar deviasinya juga nggak 1 jadi kita nggak bisa langsung pakai tabelnya kalau satu orang dipilih secara acak berapakah probability berat badannya kurang dari 174 pound oke silahkan dicoba selamat Terima kasih. 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 Jadi, untuk soal yang ini kita asumsikan datanya berdistribusi normal, jadi kalau kita gambarkan kurvanya kan begini. Nah, yang 25 persen usia tertua itu kira-kira area-nya yang mana, Dek? 75 persen, 75 persen usia tertua ini dari sumbu horizontalnya makin ke kanan makin tua atau makin muda? Makin tua. Makin tua. Berarti kalau mau nyari 25 persen usia tertua, 75 persennya itu dari 75 persennya yang ada di kiri atau ada di kanan? kiri, kiri, kiri. menghitung rata-kiri, kiriил X ini Mew ya Salah Mew Kok Mew? Xbar juga ya Salah juga Xbar karena sampel 67,5 Standar deviasinya ada yang udah dapet? 7,93 7,93 7,93 7,97 7 berarti kalau 2 desimal 9,4 Ya 37 Kita kan 3 desimal Yang lain berapa dapetnya? Standar deviasinya? Pakai rumusnya sampel Apa populasi? Abdillah Pakai Excel Bu Di Excel kan juga Ada rumusnya beda Populasi sama sampel Kamu masukin formulanya Sampel atau populasi? Belakangnya P Ini kayaknya populasi Bu Belakangnya P Mantesan beda Ini loh sampel acak Jadi harusnya pakai formula Tentu Bu STDS Yang S Yang S Bener 8,38 8,038 8,038 Yang lain gimana? Ada yang dapet Ini enggak? Enggak Noguin update lah Ngitungin gitu Jangan-jangan ya Beda Bu Beda Guru dapetnya berapa? 8,025 Bu 0,25 Guru ngitung pakai apa? Pakai Excel Bu Pakai Excel juga? Iya Terus Masukin STDF-nya apa? Yang S apa yang P? Yang S juga Bu Yang S juga Datanya ada berapa? Kamu ada salah masukin angka enggak? Enggak tahu Tapi datanya ada 40 Bu Tapi kalau misalnya enggak Bener Bu Datanya 40 Kalau saya Saya Dapetnya Saya juga pakai Excel ya Ya kan saya bagian oreksi Bukan ngerjain UTS ya Kalau kalian mah UTS Jadi Masa-masa saya menulis pakai Bolpen Ngerjain pakai Bolpen kalkulator Sudah berlalu Jadi saya ngerjainnya pakai Excel Dapetnya 8,038 Jadi mungkin Tadi Guru ya Guru ada salah Masukin angka mungkin ya Soalnya angkanya beda Beda tipis Dicek aja Jadi Pelajarannya Kalau nanti UTS Hati-hati Masukin angka Ya Karena kalau Salah masukin angka Hasilnya juga beda Pokoknya saya emang Mengasumsikan kalian Ngerjainnya pakai kalkulator Ya Mau pakai Excel Mau pakai kalkulator Yang saya lihat LJU-nya Saya asumsikan Pakai Excel Oke Udah dapet Rata-rata Sama standar deviasi Terus berikutnya Kita cari apa Nyari Busia minimum Nyari X-nya Bu Nyari X-nya Bisa dapet langsung Nggak Nyari X-nya Bisa Caranya Kayak yang Rumus X tadi Bu Mu ditambah Z dikali Standar deviasi Nah Z-nya udah ada belum? 0,25 itu Bu Nah Ini kan Apa namanya 25% ini kan Baru probability-nya 25% Area sebelah sini Kita belum dapet Z-nya Berapa Z-nya D? Gimana ya? P Z 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 Terima kasih Berapa nih? Yang dilihat Di tabel distribusi normal yang kalian cari Z-score untuk probability berapa? 0,75 0,75 Putri udah dapet 0,67 Z Z-nya 0,67 yang lain bisa bantu ngecek ya 0,67 betul nggak yang dibilang Putri? tinggal cari aja 0,67 bagian nyarinya tadi udah dicariin sama Putri 0,67 pembulatan sih Bu yang paling dekat ya? iya yang lain? Bu izin bertanya Bu boleh silahkan Grup tadi kan data yang dicari yang 25% ke kanan ya Bu kenapa kok yang dicarinya 0,75 Sip, pertanyaan bagus terus mungkin juga kemarin di kelas lain juga ada yang nanya kayak gini mungkin temen-temennya juga punya pertanyaan yang sama kok yang dicari yang 0,75 bukan 0,25 karena tabel distribusi normal yang ada di buku Triola ini dia menghitung probability dari area paling kiri ke Z tertentu jadi yang dihitung dari sini ke sini jangan pakai merah juga biar nggak bingung ya yang ada di tabelnya yang dihitung area yang kuning nih ini 0, oh iya kalau yang kanan 25% berarti yang kiri 75% baru kita dapat Z-score-nya gitu paling kita cari 25% kita dapatnya di sini nih Z-score-nya berapa berarti hanya memisahkan 25% usia yang paling muda gitu Guru kira-kira udah kebayang belum? belum Bu belum jadi oke gara-garanya begini saya gambarin lagi deh apa namanya kurva yang lain gara-garanya si Triola ini ngasih tabel distribusi normal ngasih probability-nya dengan cara menghitung luas daerah dari paling kiri ke Z-score tertentu sementara yang kita cari 25% yang sebelah kanan yang dia kasih yang area paling kiri berarti kita harus cari selisihnya kalau yang kita cari area ini ini 25% berarti area sebelah kirinya 75% kemudian yang digambarkan oleh Triola tadi kan area yang paling kiri bukan area yang paling kanan dia nggak ngasih tabel yang menunjukkan luas daerah sebelah kanan dari Z tertentu selalu sebelah kiri dari Z tertentu berarti kalau kita mau mendapatkan nilai Z yang memisahkan 25% kanan dan 75% kiri kita harus lihat di tabel distribusi Z untuk nilai probability 75% kalau kita nyarinya 25% bentuk kurvenya itu jadinya begini nih kalau 25% justru yang ini misalnya guru cari nilai Z untuk P nya 25% berarti disini 25% yang kanan berapa 75% kita dapatnya 75% usia tertua bukan 25% usia tertua gitu guru oke bisa diikuti udah makasih bu terima kasih kembali oke saya tanya guru boleh guru gak apa-apa ya sambil ini memastikan biar benar-benar yakin paham gitu ya kita kalau latihan kan jadi lebih paham kalau kita mau memisahkan 10% 10% usia termuda yang dicari nilai Z skor untuk probability berapa guru 10% di kiri apa di kanan 10% di kiri sip jadi nyari ini 10% nyari Z skornya untuk probability 90 eh tadi udah benar kamu jawabannya yang pertama area paling kiri loh 10% jadi yang 10% nya aja gak sih bu Z skor untuk probability 10% ya tapi kalau misalnya ini soalnya diganti lagi nih kita mau cari berapa ya 5% 5% umur tertua jadi yang diarsir kanan atau kiri 5% ke kanan bu 5% ke kanan yang dicari 95% sip ya Z untuk 95% oke oke bu terima kasih bu terima kasih kembali ada yang masih belum paham mungkin bisa dicoba ya saya tanya-tanya biar lebih paham kalau gak bisa gak apa-apa ya gak usah malu atau apa cuekin aja temen-temennya kan juga gak kelihatan karena dengan melakukan kesalahan kadang-kadang kita jadi tahu mana yang benar ada yang mau coba kalau udah paham gak apa-apa juga sih alhamdulillah ya saya mau coba bu oke Diana boleh kalau saya mau misalnya langsung dua ya Diana nanti kalau gak bisa baru kita mundur lagi saya mau memisahkan 10% lansia lansia tapi kok termuda pokoknya 10% termuda sama 5% 15% tertua mau cari tahu batas umur 10% termuda 10% termuda sama 15% tertua nah untuk yang pertama dulu Diana nih berarti yang dicari yang pertama yang ini ya yang dicari yang diarsirnya sebelah kiri apa kanan yang kiri bu yang kiri berapa persen 10% 10% jadi yang dicari nilai z-score untuk probability 10% bu sip sekarang yang kedua nih 15% yang diarsir yang mana masih yang kiri atau yang kanan dua berarti yang kanan yang kanan yang diarsir luasnya 15% 15% untuk dapetin z-nya kita cari probability-nya berapa 85% oke benar 85% area dari sini sampai sini 85% jadi walaupun yang kita cari kiri dan kanan tetap untuk menentukan z-scorenya ini bahwa searahnya dihitung dari yang paling kiri untuk yang kanan juga dari yang paling kiri udah bisa Diana ya oke bu terima kasih terima kasih kembali ada lagi yang mau coba udah cukup paham oke lanjut ya mudah-mudahan paham semua nanti kalau ternyata pas nyobain soal terus wah kok saya ternyata bingung nih cara menentukannya gimana boleh jawabri ya santai aja kita lanjutkan lagi dengan distribusi sampling dan penduga kita mau apa namanya membahas distribusi sampling dari statistik yang diperoleh dari populasi berarti membahas distribusi sampling rata-rata misalnya ya standar deviasi varian dan ukuran yang lainnya yang digunakan untuk menduga populasinya distribusi sampling dari statistik seperti rata-rata sample atau property sample proporsi sample ini adalah distribusi dari semua nilai statistik ketika semua sample dengan ukuran yang sama diambil dari populasi yang sama untuk distribusi rata-rata sample rata-rata sample dihitung berdasarkan semua sample berukuran sama dan diambil dari populasi yang sama contohnya seperti ini misalnya penulis buku ini punya tiga anak nih berumur 4, 5, dan 9 kalau dua usia dipilih secara acak dengan pengembalian dari populasi 4, 5, 9 identifikasi distribusi sampling dari rata-rata sample dengan membuat tabel yang menunjukkan distribusi probability dari rata-rata sample karena kita diminta untuk membuat distribusi sampling berarti kita harus mendata semua kemungkinan sample yang kita bisa dapetin karena populasinya ada 3 sampelnya 2 maka kemungkinan sampelnya ada 9 dapat dari 3 pangkat 2 dan ini semua kemungkinan sampelnya kita ngambil sampel dengan pengembalian ngambil kocokan isinya 4, 5, 9 mungkin pengambilan pertama 4 dibalikin pengambilan kedua 4 lagi ini kemungkinan pertama 4 dan 4 jadi rata-rata sampelnya 4 kemudian bisa juga kita dapetin 4 dan 5 ini rata-rata sampelnya kita akan dapet 4, 5 begitu seterusnya ini semua kemungkinan sampel yang kita bisa dapetin ini rata-ratanya dijumlahin bagi 2 ya dan semua kemungkinan sampel ini punya probability yang sama untuk muncul jadi 1 per 9 tapi di antara 9 kemungkinan sampel ini kita mungkin dapetin rata-rata sampel yang sama kayak yang ini ya baris kedua sama baris keempat kita bisa kelompokkan rata-rata sampel yang sama ya ternyata ada 5 sorry 6 kemungkinan kita dapetin rata-rata sampel ya rata-rata sampel dengan nilai 4,5 ini ada 2 nih 1 2 jadi probability kita dapetin rata-rata sampel 4,5 adalah 2 per 9 begitu pun dengan 6,5 dan 7 ya probability kita dapetin rata-rata sampel 9 itu 1 per 9 ya dari sini dari tabel distribusi probability untuk rata-rata kita bisa dapetin distribusi sampel untuk rata-rata ini distribusi sampling yang ini distribusi rata-rata sampel kemudian kita bisa hitung rata-rata dari rata-rata sampel di sini simbolnya x-barbar x-nya garis 2 jadi kalau mau menuliskan seseorang gak penting barbar kita tinggal kasih tanda garis 2 kita dapet rata-rata dari rata-rata sampelnya nilainya 6 nah ini cara ngitungnya gimana deh rata-rata dari rata-rata sampel bayang gak kalian gimana kalau yang ini tinggal ditambahin tambahin bagi 2 kalau ngitung rata-rata dari distribusi probability gimana ada yang masih inget gak oke sama kayak kita ngitung rata-rata dari distribusi frekuensi caranya tinggal pakai sigma xpx ini dikaliin ini 4 x 1 per 9 tambah 4,5 x 2 per 9 begitu seterusnya dibagi total probability nya 1 jadi dapatlah 6 kemudian kalau kita punya populasi sebanyak 3 ini kita bisa hitung rata-ratanya rata-rata dari 4 5 dan 9 adalah 6 juga dari sini kita dapat rata-rata dari rata-rata sampel nilainya ternyata sama dengan rata-rata populasi jadi kita bisa simpulkan rata-rata sampel ini merupakan penduga yang tepat untuk rata-rata populasi bisa dipahami sampai sini kenapa dikatakan sebagai penduga yang terbaik untuk populasi ada yang bisa bantu mungkin menjelaskan kenapa kok rata-rata sampel merupakan penduga yang terbaik bagi rata-rata populasi karena apa coba menjawab oke boleh silahkan tiara karena mungkin jumlahnya yang mendekati jumlah populasi jumlah sampelnya jumlah sampelnya jumlah sampel yang ini ya dua atau yang lain yang lain mungkin bisa bantu jawab melengkapi jawabannya tiara ayo tebak aja izin mencoba menjawab iya boleh Andika siapa tahu tebakan kalian benar kan mungkin karena karena besar rata-rata sampelnya sama dengan rata-rata populasi yaitu sama-sama enam yes karena besaran nilai rata-rata sampelnya sama dengan rata-rata populasi mungkin itu juga yang dimaksud sama tiara ya karena nilai sampelnya jumlah sampelnya kadang-kadang kalau kita pakai istilah yang berbeda jadi gak nangkep yang sebenarnya nilai dari rata-rata nilai rata-rata dari rata-rata sampelnya paham ya maksudnya ya bukan nilai rata-rata sampel ya tapi rata-rata dari rata-rata sampel nilainya sama dengan rata-rata populasi ini simbolnya X barban sama dengan mu sama dengan enam jadi karena rata-rata dari rata-rata sampel ini menghasilkan nilai yang sama dengan rata-rata populasi maka kita bisa bilang rata-rata sampel ini merupakan pendugaan yang terbaik bagi rata-rata populasi meskipun pada saat kita mengambil sampel kita mungkin dapetin rata-ratanya enggak enam mungkin dapetin empat mungkin dapetin senjilan tapi ini sudah merupakan pendugaan yang terbaik kemudian nah ini propertinya dari rata-rata sampel tadi ya merupakan pendugaan yang terbaik bagi populasi kemudian distribusi dari rata-rata sampel ini cenderung normal artinya ini bukan yang ini asalnya dari sini bukan yang ini tapi ya yang ini ini rata-rata sampel kalau yang kiri kan sampel rata-rata sampel ini kalau kita gambarin histogramnya ini cenderung mendekati normal itu yang dimaksud dengan properti kedua kemudian berikutnya untuk distribusi sampling dari varian yaitu distribusi dari dengan semua sampel yang punya ukuran sampel yang sama dan diambil dari populasi yang sama ada dua properti dari varian populasi yang pertama varian sampel menargetkan varian populasi dan nilai yang diharapkan dari varian sampel ini sama dengan varian populasi berbeda dengan distribusi dari rata-rata sampel tadi distribusi untuk varian sampel cenderung menceng ke kanan jadi kemencengannya positif ya tidak simetris jadi tidak berdistribusi normal karena menceng ke kanan ini contohnya misalkan kita melemparkan dadu sebanyak lima kali kemudian kita catat mata dadu yang muncul dari kelima pelemparan dadu tadi kemudian misalkan dari kita melemparkan lima mata dadu tadi kita bisa mendapatkan kita hitung variannya kita mungkin dapetin varian 1,8 kita ngelemparin lima kali ya lima kali terus kita hitung variannya kita lemparin lagi lima kali kita hitung lagi variannya begitu seterusnya kita mungkin dapetin varian 1,8 mungkin juga 2,3 mungkin 2,2 nah ini kalau kita hitung rata-ratanya artinya rata-rata dari varian sebenarnya kita dapat rata-ratanya sebesar 2,88 sedangkan varian spopulasinya 2,9 ini dapat dari mana dapat dari varian ke-6 mata dadu ini ini rata-ratanya kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 berapa nih 10,15 21 ya 21 dibagi 6 berarti 3,5 terus variannya dapatlah 2,9 dari hasil pelemparan mata dadu kita dapat rata-rata variannya 2,88 sementara varian spopulasinya 2,9 jadi berbeda tapi kalau percobaan itu dilakukan terus-menerus bisa jadi nilai rata-ratanya jadi 2,9 karena makin sering makin banyak percobaan kita lakukan nilai statistiknya akan makin mendekati parameternya dan kita bisa gambarin distribusi probability dari variannya dan bentuknya harusnya jadinya seperti ini 1,8 kita hitung dapatnya berapa kali dari sekian kali melemparkan dadu sebanyak 5 kali yang hasilnya 1,8 variannya ada berapa kali 2,3 ada berapa kali kita gambarin bentuknya seperti ini kemudian berikutnya distribusi sampling dari proporsi sama saja seperti tadi merupakan distribusi proporsi sampel dengan semua sampel mempunyai ukuran sampel yang sama dan diambil dari populasi yang sama notasinya untuk populasi itu P proporsi populasi kalau proporsi sampel P star contohnya kita melemparkan dadu sama kayak di varian tadi melemparkan dadu 5 kali terus ceritanya kita mau catat nih mata dadu ganjil yang muncul proporsi populasinya untuk mata dadu ganjil itu 0,5 karena dadu kan ada 6 sisi 3 ganjil 3 genep jadi proporsi populasinya 0,5 kemudian dari hasil kita melemparkan mata dadu sebanyak 5 kali mungkin kita dapetin mata dadu ganjil yang muncul itu 1 kali dari 5 kali pelemparan berarti proporsinya 0,2 mungkin juga waktu kita melemparin mata dadu sebanyak 5 kali kita dapet ganjil nya itu 2 berarti proporsinya 0,4 begitu seterusnya dari sekian banyak pelemparan dan ini kita bisa gambarin distribusi proporsi sampelnya ke dalam histogram bentuknya mendekati normal dan kalau kita hitung rata-rata dari proporsinya nilainya 0,5 gitu ya jadi apa namanya rata-rata proporsi sampel nilainya akan sama dengan proporsi populasi jadi kita bisa bilang bahwa proporsi sampel merupakan penduga yang terbaik juga untuk populasinya dan semakin besar uji coba kita lakukan akan menunjukkan bahwa distribusi proporsi dari sampel ini merupakan distribusi normal jadi ada dua properti dari proporsi sampel sama kayak tadi yang berbeda disini aja jadi untuk rata-rata distribusinya normal untuk varian menceng untuk proporsi normal berdasarkan yang tadi sudah ditunjukkan maka ada beberapa penduga yang tidak bias digunakan untuk parameter yaitu rata-rata sampel varian dan proporsi sampel ketiga statistik ini merupakan penduga terbaik bagi populasi karena nilai rata-rata dari ketiga statistik ini menghasilkan nilai yang sama dengan populasinya sementara untuk penduga yang lainnya merupakan penduga yang bias untuk populasi misalnya kayak median range sama standar deviasi tapi disini ada catatan nih meskipun standar deviasi sampel ini tidak menargetkan standar deviasi populasi berarti waktu kita menghitung standar deviasi dari semua kemungkinan sampel kemudian kita rata-ratain itu nilainya tidak sama dengan standar deviasi populasi tapi biasnya ini relatif kecil untuk sampel yang besar jadi standar deviasi sampel sering digunakan untuk menduga standar deviasi populasinya ini contohnya soal sebenarnya kalau saya minta kalian ngerjain ini pasti butuh waktu lama karena harus mendata semua kemungkinannya nanti kalian coba sendiri aja terus kalau bingung ada pembahasannya juga kalau masih bingung boleh tanya ini ceritanya ada populasi usia dari keempat presiden ketika mereka bertugas presiden ini umurnya 56 49 58 46 diasumsikan kita memilih sampel secara sebesar 2 dengan pengembalian karena populasinya ada 4 kita ambil sampelnya 2 berarti ada 16 kemungkinan sampel kita diminta untuk mendata semua ke 16 kemungkinan sampelnya kemudian kita diminta membuat tabel distribusi sampling dari rata-rata sampel berarti caranya sama kayak tadi ya kemudian kita bandingkan rata-rata dari populasi dengan rata-rata dari rata-rata sampel dari hasil perbandingan ini kita diminta untuk menyimpulkan apakah rata-rata sampel menargetkan nilai dari rata-rata populasi ya apakah rata-rata sampel merupakan penduga yang baik atau enggak itu alasannya apa caranya seperti ini kita kita data semua kemungkinan sampelnya kita hitung rata-rata sampelnya ini kan sebetulnya disini ada yang dikasih tulisan merah gunakan sorry lakukan hal yang sama untuk median range dan variance kalau rata-rata tadi kan sudah dijelasin ya untuk menunjukkan bahwa rata-rata sampel merupakan penduga yang terbaik bagi rata-rata populasi kita harus hitung rata-rata dari rata-rata sampelnya ini rata-rata sampel kita hitung rata-rata dari ini dapatnya 52,25 rata-rata populasinya sama jadi kesimpulannya rata-rata sampel merupakan penduga terbaik bagi rata-rata populasi karena nilainya sama nah untuk median kita lakukan hal yang sama setiap kemungkinan sampel kita hitung mediannya nilai mediannya karena cuma dua sampel ini pasti sama dengan minusnya sementara median populasinya berapa berapa median populasinya ini kan populasinya ini mediannya berapa 52,5 52,5 dapat dari mana Andi ya 49 56 bagi dua jadi di sini median populasinya median kalau kalau rangenya berapa rangenya 12 jadi untuk menunjukkan apakah median merupakan penduga yang terbaik untuk populasi kita harus tunjukkan rata-rata dari median sampel nilainya harus sama dengan ini kalau beda berarti bukan penduga yang terbaik begitu pun untuk range oke kita lihat hasil penghitungannya nah ini untuk sampel median setelah kita kumpulin median yang nilainya sama kita dapat probability terus kita hitung rata-ratanya pakai xpx tadi dapatlah median sampelnya 52,25 kemudian median populasinya 52,5 ini saya ditinggal disini jadi bunyi mulut tiap ada zoom meeting dikasih alarm jadi bunyi mulut oh ya ternyata dapetnya rata-rata dari sampel median itu 52,25 sementara median dari populasinya 52,5 beda nih makanya tadi kesimpulannya median itu bias estimator penduga yang yes begitu pun untuk range kita dapat range-nya 5,375 padahal range populasinya 12 jauh banget nah untuk varian varian nilainya rata-rata dari sampel varian nilainya sama dengan varian populasinya ini menunjukkan bahwa varian merupakan pendugaan terbaik bagi populasinya gimana bisa diikuti enggak deh sebetulnya kalau berlatih itu bisa lebih paham cuma karena saya enggak enggak kasih kalian kesempatan untuk berlatih sendiri jadinya ya agak khawatir ya kalian bisa ngikutin atau enggak ada yang ditanyakan dulu nanti dicoba ya deh disempatkan untuk dicoba kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi kayaknya di awal-awal itu kan saya sempat juga bahaskan ya mengenai rata-rata sampel waktu itu saya kasih contoh juga nah ini penjelasan lebih detailnya berikutnya kita masuk ke teorema central limit menurut teorema central limit populasi dengan distribusi apapun akan punya distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan bertambahnya ukuran sampel dan untuk semua sampel dengan ukuran n yang sama dengan n lebih dari 30 distribusi sampling rata-ratanya distribusi sampling rata-rata yang tadi yang tadi di tabel ini ya kemungkinan semua rata-rata sampel ini bisa didekati dengan distribusi normal dengan nilai rata-rata mu dan standar deviasinya itu sigma per akar n gitu ya jadi ini diperhatikan bagian ini distribusi sampling dari rata-rata sampel bisa didekati dengan distribusi normal kalau bisa didekati dengan distribusi normal berarti kita bisa pakai tabel distribusi normal tadi untuk bisa pakai tabel distribusi normal tadi kita butuh nilai z-score untuk bisa dapati nilai z-score kita harus konversi dari x ke z dengan rumus x kurangi rata-rata bagi standar deviasi tapi untuk rata-rata sampel standar deviasi yang dipakai bukan sigma melainkan sigma per akar n nanti kita lihat contohnya nah ini kesimpulan dari teorema central limit distribusi sampel dari rata-rata rata-rata sampel itu akan semakin mendekati distribusi normal seiring dengan ukuran sampel kemudian rata-rata sampel adalah nilainya sama dengan rata-rata populasi rata-rata dari rata-rata sampel kemudian standar deviasi dari seluruh rata-rata sampel adalah sigma per akar n nah ini mungkinnya penjelasan yang lebih tepatnya tadi kan kita mendata ini sampling kita mendata semua kemungkinan rata-rata sampel yang kita bisa dapetin kalau kita hitung standar deviasi dari seluruh rata-rata sampel ini nilainya akan sama dengan standar deviasi per akar n itu kenapa untuk standar deviasi rata-rata sampel kita cari menggunakan standar deviasi populasi dibagi dengan akar n yang perlu dicatat ini untuk rata-rata sampel untuk x bar bukan untuk x oke ini notasinya mu x bar ini menunjukkan rata-rata dari rata-rata sampel nilainya sama dengan rata-rata populasi kemudian ini standar deviasi dari rata-rata sampel nilainya sama dengan sigma per akar n kemudian berdasarkan teorema central limit tadi maka kalau distribusi dari populasi itu diketahui berdistribusi normal maka distribusi sampelnya pasti normal juga ya berapapun jumlah n-nya sementara kalau distribusi populasinya tidak normal tapi n-nya lebih dari 30 maka distribusi sampelnya akan semakin mendekati normal tapi kalau distribusi populasinya tidak normal jumlah sampelnya kurang dari 30 maka distribusi sampelnya juga tidak normal jadi kita harus memastikan pertama distribusi populasinya normal kemudian yang kedua kalau distribusi populasinya tidak normal kita harus pastikan n-nya lebih dari 30 sehingga kita bisa pakai aturan yang ini kita lihat deh contohnya soalnya bukan contoh jadi kalian coba kerjain sendiri dulu baru kita bahas penumpang tewas saat water taxi taxi air ini tenggelam di pelabuhan inner bal timur laki-laki biasanya lebih berat daripada wanita dan anak-anak jadi saat memuat taxi air diasumsikan skenario terburuk di mana semua penumpangnya itu laki-laki asumsikan bobot laki-laki terdistribusi normal nah ini berarti amannya sudah dikasih tahu berdistribusi normal dengan rata-rata 172 pond dan standar deviasinya 29 taxi air yang tenggelam memiliki kapasitas 20 penumpang dan kapal memiliki batas muatan 3500 pond nah dari sini kita dapat informasi apa saja D ada informasi apa ini rata-rata sampel atau populasi populasi bu populasi new nya 172 kemudian ada apa lagi SD populasi bu standar deviasi populasi nilainya 29 kemudian apalagi oke ini deh mennya bu mennya mana mennya mennya berapa oh ini yang B lanjut ke pertanyaannya deh ya ini kan sementara informasi yang diketahui temukan probability bahwa orang yang terpilih secara acak punya berat badan lebih dari 175 pond ini yang ditanyain apa deh Z nya bu Z nya apa weight nya weight nya bu weight nya jadi Z nya atau X weight nya bu X nya yudah X nya bu X lebih dari 175 sip lebih dari 175 kalau yang B ini kan berarti pakai cara biasanya ya deh ya kalau yang B temukan probability bahwa 20 orang yang dipilih secara acak akan punya berat rata-rata lebih dari 175 jadi total apa namanya berat badannya itu melebihi kapasitas amannya 3500 pond apa yang ditanyain yang B Z Z kenapa Z karena yang ditanyain probability probability kita butuh Z nya tapi disini ditanyainya baik juga nih terus apa bedanya A sama B yang A sendiri yang B 20 yang A sendiri yang B 20 orang terus ada lagi yang A X nya yang B yang A sampel yang di B gimana Dewa maaf X nya tapi yang populasinya X nya tapi populasinya bukan juga populasi ini 20 orang yang dipilih secara acak berarti yang dipilih masih sampel juga masalahnya yang ditanyain ayo coba lagi coba lagi temukan kata kuncinya oh itu Bu X nya itu lebih dari rata-rata X nya itu lebih dari 175 akhirnya ketemu juga rata-rata X nya rata-rata berat badannya X bar nya lebih dari 175 oke ini dia nih kata kuncinya nih mean weight kalau yang pertama weight aja apa namanya perbedaan dalam penentuan X atau X bar ini menghasilkan probability yang berbeda karena kalau ini nyari X bar kan kita harus cari Z score nya dulu ya kalau yang A nyari Z score nya pakai apa D enggak mendadak hilangkan gara-gara ketemu distribusi sampling sama teorema central limit yang X min yang X min rata-rata per standar deviasi itu benar ya Tiara ya yang A nyarinya pakai Z score yang biasanya yang B nyarinya pakai apa yang standar deviasinya dibagi akar N gitu coba kalian hitung ya udah dikasih petunjuk sama Tiara nih tinggal dihitung-hitung aja selesai 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 udah dapet D yang A Z nya berapa 0,103 0,103 ini udah udah probability-nya baru Z nya oh baru Z nya Z nya 0,103 0,103 oke oh iya sih 3 3 per 2 9 ya terus udah dapet hasilnya probability-nya 0,103 probability-nya 0,5398 0,5398 0,5398 0,5398 0,5398 bener gak ini udah udah lebih dari kan yang sebelah sini kan belum belum ya ini Z nya kurang dari 0,5 kurang dari 0,5 untuk pergi jadi jangan lupa ini dikurangi 1 dikurangi nilai 0,5398 bergantung mana yang diarsir kalau yang diarsir kanan jangan lupa 1 kurangnya yang B udah yang B udah harusnya tinggal 0,103 dibagi akar 20 ya kayaknya bedanya di situ aja kan kali-kali akar N nah ini disini udah saya masukkan jawabannya tadi bener Z skornya 0,103 karena kalau dibulatkan 2 desimal jadi 0,1 jadi untuk yang A jawabannya 0,4602 probability kita mendapatkan seorang laki-laki yang terpilih secara acak dengan berat badan lebih dari 175 pound terus kalau yang B nah ini hasilnya 0,46 tinggal tadi 0,1 dikalikan sama akar 20 ini kemudian probability kita mendapatkan rata-rata sample rata-rata berat badan laki-laki dari 20 laki-laki yang terpilih secara acak dengan berat lebih dari 175 itu 0,3228 sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi jadi harus bisa bedain ya soalnya menanyakan probability dari data individu atau rata-rata sample karena kalau yang diminta menentukan probability dari rata-rata sample kita harus cari z-score-nya menggunakan teorema central limit tadi orang yang dicari px pakai rumus yang biasanya aja ya mengkonversi ke z-score kita lanjut dulu ya berikutnya ini interpretasi hasilnya berdasarkan kapasitas yang aman untuk taksi air itu yang besarnya 3.500 poin maka ada probability ada kemungkinan sebesar 32,28% bahwa water taxi akan mengalami overload berdasarkan 20 orang laki-laki yang terpilih secara acak karena tadi ya kalau total kapasitasnya 3.500 dibagi 20 ini kan berarti tadi rata-ratanya 175 poin per orangnya ternyata ketika kita memilih 20 orang laki-laki secara acak kemungkinan mereka punya berat badan lebih dari 175 itu 32,28% jadi ini kemungkinan water taxi mengalami kecelakaan gara-gara overload akan lebih baik kalau ditinjau lagi kapasitasnya kemudian ketika menerapkan teorema central limit kita menggunakan rumus ini untuk menentukan standar deviasi dari rata-rata sampel yang berlaku untuk populasi dengan jumlah anggota yang tak hingga tak terbatas kalau kita mengambil sampel tanpa pengembalian maka jumlah dan jumlah sampelnya itu lebih besar dari 5% populasinya maka kita harus melakukan penyesuaian untuk standar deviasi rata-rata sampelnya dengan mengalihkan standar deviasi rata-rata sampel yang tadi kita pakai dengan finite population correction factor atau faktor koreksinya dengan mengalihkan ini n besar kurangi n kecil di bagian besar kurang 1 n besarnya ini jumlah populasi n kecilnya jumlah sampel ini berlaku untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian sehingga probability kejadian suatu kejadian itu dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya kalau dengan pengembalian kita pakai rumus standar deviasi rata-rata sampelnya yang ini saja tanpa faktor koreksi kita lanjutkan dengan soal berikutnya misalkan diketahui rata-rata populasi besaran pajak usaha mikro sebesar 5 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 2 juta rupiah berapa peluang dari data 25 KPP didapat rata-rata besaran pajak usaha mikro lebih besar dari 5,4 juta rupiah ini yang ditanyain apa Z Z Z lemih tempatnya Z apa Berapa peluang? Z bar lebih besar daripada 5,4 juta Bukan Z bar dong kalau gitu ya Tapi X bar lebih besar dari 5,4 juta Karena di sini berapa peluang dari data 25 KPP didapat rata-rata Kita diminta nyari PX bar lebih dari 5,4 Kemudian kalau soalnya seperti ini Perlakukan seperti soal yang sebelumnya tadi Kita mengambil sampel dengan pengembalian Jadi tidak perlu pakai faktor koreksi Silahkan dicoba deh, dikerjakan Dapatnya berapa nih? Terima kasih 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 Proporsi, kalau di binomial kan kita minggu lalu bahasnya itu diasumsikan kategorinya itu dibuatnya sukses sama gagal. Kemudian probability sukses itu simbolnya P, probability gagal simbolnya I. Jadi dengan proporsi P atau probability kesuksesan P, kondisi NP lebih dari sama dengan 5 dan NQ lebih dari sama dengan 5-nya terpenuhi. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, distribusi probability binomial bisa didekati menggunakan distribusi normal dengan menggantikan rata-ratanya. Karena tadi kan untuk kita membaca tabel distribusi normal kita butuh Z. Untuk cari Z kita butuh rata-rata sama standar deviasi. Nah, untuk binomial ngitung rata-ratanya pakainya NP, standar deviasinya akar NPQ. Kemudian karena kalau binomial ini tadi kan variable discrete, melibatkan bilangan bulat. Sementara kalau normal itu continue, maka kita perlu menggunakan continuity correction. Untuk menggunakan koreksi terhadap bilangan bulatnya dengan cara menambahkan atau mengurangi bilangan X-nya dengan 0,5. Bergantung pada konteks apa yang kita gunakan. Contohnya kayak gini, misalnya kita mau menghitung probability munculnya variable discrete at least 8 ini, bahasa Indonesia-nya minimal 8-nya. 8-nya masuk nggak, De? Masuk, Bu. Masuk. Yang diarsir area kanan. Supaya 8-nya masuk, 8-nya kita kurangi dengan 0,5. Jadi kita lihat di gambar ini, kita tinggal cari luas daerah yang dibatasi nilai X 7,5 ke kanan. Ini dari sini kita konversi ke Z. Baru lihat tabel distribusi normalnya. Kalau kata-katanya lebih dari 8, yang diarsir kanan atau kiri? Kanan kan ya. Kemudian kalau lebih dari 8, 8-nya masuk nggak? Nggak. Nggak masuk. Supaya 8-nya nggak masuk, 8-nya ini kita tambahkan dengan 0,5. Jadi di sini 8,5. Kalau paling banyak 8, 8-nya masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk. Supaya 8-nya masuk, nah ini kalau paling banyak 8, berarti dari 8 ke kiri ya. Yang diarsir ke kiri, supaya 8-nya masuk, 8-nya ditambahin 0,5. Kemudian kalau kata-katanya kurang dari 8, yang diarsir juga yang kiri, 8-nya ini nggak masuk, jadi 8-nya kita kurangi 0,5. Nah, kalau tepat 8, kita mau cari PX sama dengan 8. Untuk binomial bisa, kalau di continue nggak ada ya. PX sama dengan 8. Nah, 8-nya kita kurangi 0,5 dan tambahkan dengan 0,5. Jadi kita cari luas daerah yang dibatasi 7,5 dengan 8,5. Gitu ya. Kalau, apa ya? Setidaknya 5, kita cari luas daerah, dari mana ke mana, Dek? 5 ke kanan. Dari 5 ke kanan. Continuity correction-nya gimana? Ke kanannya benar ya. 5-nya kita tambah 0,5 atau kurang 0,5? Kurangi, Bu. Kurangi, Bu. Karena setidaknya 5 ya, jadi si 5 harus masuk. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat soalnya nih. Contohnya dengan ini, Ma ya. Kita diminta untuk menentukan probability paling tidak menemukan 122 laki-laki di antara 213 penumpang. Nah, penumpang ini, data mengenai penumpang pasti binomial. Karena outcome-nya kalau ngomongin gender, cuma laki-laki dan perempuan. Dan diskret. Jumlah orang diskret. Untuk menggunakan distribusi normal untuk menghitung probability dari data yang sifatnya binomial, kita harus pastikan dulu NP sama NQ-nya lebih dari sama dengan 5 ya. Ditunjukin nih, kalau di sini di contoh ini nggak ditunjukin NP sama NQ-nya lebih dari sama dengan 5. nanti di UTS kalian harus pastikan dulu NP sama NQ-nya lebih dari sama dengan 5. N-nya 213. P-nya berapa, deh? Kalau P-nya laki-laki, K-nya perempuan, berarti... Eh, sorry. Kalau X kemarin itu... X-nya menunjukkan sukses ya. Kalau X-nya laki-laki, berarti P-nya? Setengah. Setengah. K-nya setengah. Jadi, NP-nya 106,5. NQ-nya juga 106,5. Dua-duanya lebih dari sama dengan 5. Jadi, cek please ya. Aman. Kemudian, setelah kita memastikan NP dan NQ-nya lebih dari sama dengan 5, kita cari mu-nya. Dengan rumus ini, N kali P. Kemudian, standar deviasinya akan NP-Q. Setelah ada mu sama standar deviasi, untuk bisa pakai tabel distribusi normal, kita butuh Z-score. Nah, nyari Z-score-nya. Berdasarkan X tertentu, nah, si X-nya kita harus kasih continuity correction. Karena di sini kata-katanya at least ya, minimal 122, berarti yang diarsir area kanan, supaya 122 masuk, 122-nya kita keuangin 0,5. Nah, Z-score-nya, Z-score untuk X 121,5 adalah 2,06. Jadi, probability kita mendapatkan minimal 122 laki-laki di antara 213 penumpang adalah 1 dikurangi probability untuk Z 2,06. Di sini, oh, nggak ada. Berapa, deh? Yang kita selesaikan, deh. P, Z lebih dari 2,06. Hasilnya adalah? 1 dikurangi 0,9963. 0,9963, gini, Tiara. 53, Bu. Oh, 53. 53. Jadi, hasilnya adalah 0,0047. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berapa probability kita mendapatkan? Oh, Bu. Hah? Ya, ya. Itu, Bu. Salah, Bu. Yang tadi saya lihatnya 2,6. Oh, ya, ya. Ini harusnya berapa, nih? 0,9803. 0,9803. Yang lain juga diam-diam aja. Ini udah bener, ya? 0,... Bener, Bu. 0,0197, ya? 97. Kalau kita mau cari tahu berapa probability kita tepat mendapatkan 122 laki-laki dari 213 penumpang. Berarti kita harus cari probability untuk nilai X, gimana, deh? Tepat 122 penumpang. Continuity correction-nya gimana? Kurang setengah, ditambah setengah, nih. Iya, ada di sini, ya. Kurang setengah, ditambah setengah. Jadi, kita cari probability nilai X lebih dari 121,5 sampai 122,5. Nah, ini tentu saja dikonfeksi dulu ke Z-score, ya. Bisa kalian selesaikan kalau begini? Bisa? Ini tinggal cari yang 122,5. Yaudah, kita lanjut aja, deh, ya. Kalau X-nya 122,5. Ini Z-nya berapa, deh? 122,5 dikurangi 106,5 dibagi 7,3. Hasilnya adalah... 162,191, Bu. 2,191. 2 desimal berarti 2,19, ya? Iya, Bu. Untuk dapetin nilai ini, caranya gimana, deh? Probability nilai X antara 121,5 sampai 122,5. Kita tadi udah dapet, nih, ya. Untuk yang 121,5, ini luas areanya. Eh, salah. Ini yang kanan, ya. Oleh yang kiri, ini, ya. Jadi, yang kita belum dapet, yang mana, nih? 122,5. 122,5. Berapa hasilnya? Z kurang dari 122,5. Hasilnya? Z-nya 2,19, kan, Bu? Oh, iya. Sorry, sorry, terima kasih. Masih Allah. Untung diingatin, ya. 2,19. Karena kalau 122, mah nggak ada, ya. 2,19. Berapa, nih? 0,9857. 0,9857. Jadi, hasilnya ini tinggal 0,9857 dikurangi 0,9803. gitu, ya, gitu, ya. 54, ya. 0,0054. Itu probability kita tepat mendapatkan 122 laki-laki di antara 213 penumpang. Berarti kan yang perempuannya cuma berapa tuh? 81, ya. 91. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ini slide 57 dari 58. Kalau nggak ada, kita coba satu soal lagi. Di situ, kalau kalian mau tanya-tanya, boleh deh ya. Sisa waktunya kita manfaatkan untuk itu. Pada penilaian kinerja pegawai yang dilakukan di Kementerian Keuangan, diketahui bahwa nilai rata-rata kinerja pegawai 77 dengan simpangan baku 12 dan sembarannya berdistribusi normal. Pegawai yang memiliki nilai kurang dari 52 dianggap gagal dan akan dikenakan penalti penurunan grading. Persentase pegawai yang akan terkena penalti adalah... Nah, silakan coba soal terakhir nih. Habis itu, udah, selesai. Udah lah, kalian mau ngapain deh ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 . Terima kasih. Terima kasih. X atau X bar X X aja Kemudian X sama dengan 52 ini kalau kita konversi Ke Z hasilnya 52 ya dikurangi rata-ratanya 77 77 Per 12 12 Minus 2,08 2,08 Jadi kita mau Cari PZ Kurang dari negatif 2,08 Yang diarsir area kiri ya Berapa hasilnya 0,9812 Kok gede 0,98 0,188 0,188 0,188 0,188 0,0188 Oh nolnya ada lagi 0,188 Atau 1,88% Ini ya jumlah pegawai yang akan terkena penalti adalah 1,88% Oke ini soal terakhir silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk material ini Kita sudah bahas distribusi uniform Kalau mau menghitung probability dari distribusi uniform kita tinggal menghitung luas daerah di bawah kurva density yang bentuknya horizontal kan ya jadi tinggal panjang kali lebar Terus tadi kita sudah bahas distribusi normal standar Nah yang disebut dengan distribusi normal standar itu kalau memenuhi properti apa tadi dek? Nama tadi propertinya? Ketentuannya apa dibilang distribusi normal standar? Rata-ratanya 0 standar deviasinya 1 Jadi kalau kalian dapat data kayak gitu Nggak perlu repot-repotkan versi ke Z Langsung aja lihat tabel distribusi normal untuk dapetin probability-nya Terus kita juga tadi belajar mengenai distribusi normal aja ya Dan walaupun rata-ratanya nggak 0 standar deviasinya nggak 1 Kita tetap bisa mengubah data yang berdistribusi normal tadi ke dalam distribusi normal standar Dengan cara mengubah nilai data ke Z-score tertentu Pakai rumus X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasinya Kemudian tadi kita juga belajar teorema central limit ya Yang membahas mengenai rata-rata sampel Distribusi dari rata-rata sampel Probability dari rata-rata sampel tertentu Distribusi dari rata-rata sampel tertentu Kita bisa hitung rata-ratanya dengan menggunakan rata-rata populasinya Sementara standar deviasi dari rata-rata sampel Nilainya sama dengan sigma per akar N Nah itu yang kita pakai pada saat mengkonversi Z-score dari rata-rata sampel Terus kita tadi juga membahas penggunaan distribusi normal untuk mendekati binomial Binomial datanya diskrit, normal datanya kontinu Sehingga digunakan continuity correction Ketika mengubah data binomialnya ke yang lebih kontinu Data diskrit ke kontinu Sudah ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Cuma pada saat menggunakan distribusi normalnya Tadi harus hati-hati Ditambah 0,5 atau dikurang 0,5 ya Pastikan itu Sama arah-arsirannya kanan sama kiri Yuk, ada yang mau ditanyakan enggak? Mudah-mudahan kalau enggak ada yang nanya Karena sudah paham ya Bukan karena sudah Sudah keliengan Baru belum ada jam 10 ya Baiklah, kalau enggak ada yang ditanyakan Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Sekali lagi, jangan sungkan untuk bertanya Kalau ternyata ada materi yang kalian belum paham Boleh jawab di saya atau bahas di grup juga enggak apa-apa Biar teman-temannya yang lain juga ikut tahu Cuma kalau kalian sungkan nanya di grup Takut dikira receh atau gimana Walaupun enggak apa-apa juga sih Kalau menurut saya mananya receh Ya buat yang lain juga bisa jadi bukan receh sebenarnya Mau Jafri juga enggak ada masalah Jangan sungkan ya Terima kasih banyak atas partisipasi pagi ini Semoga diberikan kemudian kelancaran Dalam menjalani sisa puasa ini Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu